Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel MW tutorial Halo teman-teman semua youtuber pemula gimana kabarnya semoga kalian baik-baik saja ya di sana kali ini saya ingin berbagi tutorial cara untuk mengatasi bagaimana iklan tidak keluar di bulan berapa Agustus ini ya teman-teman karena banyak teman-teman dari youtuber pemula seperti saya pribadi itu banyak yang mengeluh ya teman-teman kenapa iklan kok keluar dengan sedangkan di apk YouTube keluar tapi di versi PC tidak keluar teman-teman Nah di sini sebelum kita mulai ke tutorialnya saya tunjukkan dulu kemarin tuh saya sempat untuk menghubungi pihak Google Adsense temen-temen melalui chatting ya temen-temen disitu dijelaskan saya dapat balasan seperti ini temen-temen bahwa pihak Google Adsense akan memulai pengujian awal untuk flaggi api temen-temen jadi disini dijelaskan itu pihak Google Adsense itu ada pengupdatean sistemnya temen-temen jadi kemarin tuh di grup-grup youtuber itu sudah banyak yang khawatir ya temen-temen kiranya kan kena banget temen-temen karena ikul temen-temen tapi kalian nggak usah khawatir ya temen-temen karena sebenarnya pihak Google Adsense itu sedang mengadakan update sistem temen-temen dan ini untuk yang di versi laptop atau PC nya itu itu temen-temen itu tidak bisa keluar iklannya temen-temen cuma kalau di untuk YouTube versi HP nya itu masih keluar iklannya ya teman-teman nah sebab itu dan itu nanti rencananya akan terjadi sampai tanggal 28 Agustus tahun 2022 ya temen-temen jadi untuk iklan yang di PC itu kemungkinan akan sedikit terganggu temen-temen sampai tanggal 28 Agustus nanti jadi hampir satu bulan ya untuk versi PC atau laptop itu tidak dikeluarkan iklannya temen-temen jadi untuk channel temen-temen yang yang iklannya nggak keluar di laptop di versi laptop atau PC itu jangan kaget dulu ya temen-temen karena memang pihak Google Adsense mengadakan pengupdaten sistemnya tapi di sini saya akan mencoba memberikan sebuah trik semoga bisa membantu sedikit membantu temen-temen untuk bisa iklannya keluar yang di versi PC yang nggak bisa keluar iklannya ya temen-temen karena banyak juga yang memakai cara ini dan berhasil ya temen-temen karena untuk pengupdatan Google Adsense sendiri nah caranya gimana temen-temen Oke yuk simak videonya jangan di skip ya temen-temen dan jangan lupa bantu like dan subscribe ya karena subscribe itu gratis temen-temen Oke langsung saja kalau sudah ini untuk khusus pengguna kita masuk Google Chrome dulu ya temen-temen jadi kalian yang pengguna misalkan channel YouTube kalian itu untuk email Adsense nya berbeda dengan channel YouTube kalian temen-temen misalkan kini channel YouTube kalian emailnya A terus untuk Adsense nya kalian kaitkan dengan email B gitu jadi ini untuk khusus email seperti itu kita akan mencoba untuk mengupdate nya ya temen-temen dengan caranya seperti apa kita masuk ke pencarian kemudian kalian ketikkan Google.com terus garis miring Adsense garis miring setar terus garis miring kalau sudah seperti ini kemudian kalian cari ya temen-temen jadi disini nanti kita akan dibawa ke menu tampilan awal Google Adsense seperti ini temen-temen Nah kalau sudah seperti ini kalian langsung saja klik mulai ya temen-temen disini kalian klik mulai nah disini kalian harus kita akan dibawa untuk ke email temen-temen kalian harus masuk ke email yang kalian buat akon pembayaran Google Adsense ya temen-temen jadi disini intinya itu kita update ulang karena memang kemarin saya sempat menghubungi pihak Google Adsense itu dinyatakan sampai tanggal 29 itu ada update sistem dari sananya makanya sebagian besar channel itu ada yang tidak keluar iklannya untuk di versi laptop atau komputer PC tapi untuk di versi HP tetap ada iklannya nah kalau sudah seperti ini kalian klik lanjutkan saja temen-temen seperti ini Nah untuk di step seperti ini untuk situs web webnya jika kalian tidak punya situs web seperti blog atau lainnya ini centang saja saya belum punya belum punya situs seperti ini ya temen-temen kemudian kalau kalian Hai untuk dapatkan lebih banyak manfaat ini kalian klik centang ya kirim saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan ya temen-temen kemudian kalian nanti klik saja langsung menggunakan mulai gunakan Adsense ya temen-temen dan kebetulan saya ini kan sudah untuk pengupdatannya akan sudah tadi jadi disini saya berikan contoh saja untuk temen-temen bagaimana step by stepnya gitu ya temen jadi nanti kalau sudah kalian centang jika kalian punya blog lain selain YouTube situs blogspot atau WordPress dan lain sebagainya kalian bisa menautkan juga di situs anda ini untuk ke Google pembayaran Adsense kalian temen-temen tapi kalau kalian tidak punya situs hanya punya channel YouTube kalian bisa centang saya belum punya situs ya temen-temen kemudian untuk dapat lebih banyak manfaat dari Adsense kalian centang yang paling atas ini ya kirimi saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan kalau sudah seperti ini kalian klik yang warna biru paling bawah ini temen-temen mulai gunakan Adsense ya jadi begitu temen-temen nanti maka kalian akan otomatis dibawa masuk ke icon Adsense kalian yang sudah tertaut sama YouTube kalian temen-temen Oke jadi semoga cara ini bisa sedikit membantu kalian yang masih kebingungan kok tidak keluar iklan di versi laptop atau PC ya temen-temen karena banyak juga yang pakai cara ini jadi kalian jangan grogi dulu kok karena kemarin banyak sempat yang tanya saya temen-temen loh Mas kok enggak ada iklan yang ke untuk versi laptop dan kemudian saya sendiri waktu itu beberapa hari lalu kan belum tahu temen-temen akhirnya saya coba-coba saring sana sini belum menemukan jawaban kemudian kebetulan ada salah satu temen yang agak sedikit dipaham diarah sini ya temen-temen kemudian saya coba utak tik lah ternyata dapat dari pihak Google Adsense yaitu memang ini lagi ada tes pengujian jadi ibaratnya bisa dikatakan update sistem untuk Google Adsense nya temen-temen sampai tanggal 28 atau 29 Agustus iklan itu tidak akan dimunculkan di versi laptop atau desktop ya temen-temen jadi kalian tidak usah terburu-buru takut dulu kenapa enggak ada iklan ya temen-temen karena mikirnya mungkin kena banget dan sebagainya tapi sebenarnya banget bukan seperti itu temen-temen tapi kebanyakan mereka yang kena banget itu yang pemain-pemain itu biasanya itu kan dapat email jadi kalau posisi channel kalian masih dolar hijau semua cuma iklan nggak keluar nah boleh pakai cara ini temen-temen karena itu bukan kena diberhentikan untuk pengiklan di channel YouTube anda oke cukup sekian jika sudah bisa dimengerti jika kalian belum paham kalian boleh komentar ya temen-temen nanti insyaallah saya jawab Oke Cukup. fician jangan lupa like dan subscribe ya temen-temen karena subscribe itu gratis sampai jumpa kembali di tutorial selanjutnya selamat menikmati